dan kakak apa kabar nih kakak siapa bonita ya bonita ya gimana kabarnya nih good always good kita selalu baik walaupun banyak hal yang gak baik tapi we always good lama tak terlihat di layar kaya di layar kaca cerita dong sedikit gimana sih aku menikah sama boni tahun 2006 sebenarnya waktu itu dan setelah menikah anak yang pertama yaitu olivier kita lahirnya di makau kenapa bisa lahir di makau karena memang boni dari buyutnya juga semua sudah tinggal di makau jadi dia gede di makau berbalik Jakarta makau dan kami kenalan sampai kami pacaran cukup lama 6 tahun sampai nikah dan akhirnya kami juga pikir kita mau lahirin emang mau di sana gitu seperti itu kira-kira dan setelah itu ya kami masih tinggal di Indonesia tapi 2009 tepatnya kami pindah ke makau boleh diceritain perkenalannya seperti apa sih oh my god katanya sih intinya aku kenalnya lawan internet jadi kita kenalan 3 tahun di internet gak pernah ketemu sama sekali lalu selain itu pas aku balik ke Indonesia itu aku umur 14 tahun akhirnya umur 17 tahun jadi setelah aku umur 17 tahun aku balik ke Indonesia pas semua ketemuan akhirnya kita temponan lah kita ketemuan lalu aku bilang karena kita gak pernah ketemu sama sekali tadi dan biar gak pernah kirim foto jadi aku juga gak tau biar misalnya apa gitu ketemuan aku kirim foto ke dia jadi curang sebenernya ya lalu pas dia bilang dia mau jemput aku aku panik dong karena aku gak tau ini aku bener apa enggak orangnya tapi gak kenalin gak tau dia siapa juga gitu jadi pas dia jemput ke rumah aku inget sama asisten rumah tangga aku aku bilang kalau misalkan ganteng kasih tau tapi kalau misalkan gak jelas kasih tau non juga aku bilang gitu ya tiba-tiba asisten rumah tangga aku teriak-teriak malah karena saat itu lagi gerhana kenar lagi main, lagi guming jadi dia bilang non, harus ketemu, harus ketemu dia bilang artis lagi cakep dia kan gak tau cakepnya aku sama apa enggak kan jadi aku juga malah makin panik gitu ya tapi so far pas aku ketemu, well i like him gitu berapa lama sih jalanin akhirnya kalian menikah? setelah 6 tahun pacaran setelah 6 tahun pacaran terus gimana dirimu tuh untuk memutuskan untuk tinggal di makau kan dunia hiburan menggedekan besarkan namamu ya iya, dulu waktu saya tinggal disini bukan cuma main kan waktu itu kan kita juga ada kantor kita ada production house kita produksi, bikin macam-macam produksi lalu habis itu juga kita sewain alat syuting ada editing juga dan sebenernya sebuah keputusan sih untuk pindah disana gitu keputusan besar sekali sih karena memang kita dalam keadaan baik gitu loh disini juga keadaan baik kerjaan baik rumah, waktu rumah baru pindah rumah baru kita baru beli rumah yang kita bangun kita hidam-hidamkan kita baru tinggal 5 bulan ya saya terus adalah keputusan besar juga waktu awal untuk pindah kesana nah itu juga jadi pertanyaan juga sih banyak orang termasuk dari keluarga dari orang terdekat juga kenapa aku bisa sampai bela-belain gitu ya tapi kalau kita bisa lihat sedikit sekarang ke belakang ya ada sebuah proses besar lah yang kita lewatin yang kita bisa melihat hari ini kita ada di mana terima kasih terima kasih terima kasih